Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasya'imqanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabdin alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari. Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab keempat puluh tiga. Pada bab keempat puluh tiga ini, Imam Bukhari menuliskan Seorang suami berwudu bersama istrinya dan sisa air wudu wanita. Umar pernah berwudu dengan air hangat dari rumah seorang wanita nasronik. Nah, bab ini itu mau menjelaskan bahwa Seorang laki-laki dan perempuan berwudu di tempat yang sama boleh apa tidak? Jawabannya Bo, boleh tentu syarat dan ketentuan berwaku. Maksudnya tetap harus menjaga haramnya berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau zaman sekarang itu sepertinya sudah jadi Kalau di mahjid itu kan ada mahjid yang tempat mudunya itu laki-laki dan perempuan jadi satu Cuma misalnya dipisahkan oleh dinding badak. Tapi ada sebagian mahjid yang kemudian tempat mudunya dipisahkan. Kayak-kayak begitu. Nah, begitu pun ketika ada air misalnya. Ada air dalam satu tempat. Nah, air tersebut pun boleh dipakai oleh perempuan dulu Lalu air tersebut dipakai oleh laki-laki atau sebaliknya. Kemudian disini juga menjelaskan sebuah asar Dimana Sayyidina Abu Bakar itu berwudu Umar, mohon maaf. Sayyidina Umar itu berwudu dengan air hangat. Saya bacakan hadisnya saja. Adasana Abdullah bin Yusuf Kola akbarona malik Ngan Nabi Ngan Adillah bin Umar Anahu kola kanar Rijalu Wanisa Uyata Wabda Una Bizamani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dami'an Abdullah bin Yusuf Meriwatkan kepada kami Ia berkata Malik mengabarkan kepada kami Dari Nabi Dari Abdullah bin Umar Bahwa ia pernah Bahwa ia berkata Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Kaum pria dan wanita Berwudu bersama-sama Nah ini salah satu hadisnya ya Jadi kalau ada misalnya kejadian Perempuan dan laki-laki Berwudu di tempat wudu yang sama Seperti yang sering kita lagi mahir-mahir kita sekarang Nah salah satu hadisnya ini Tentu harus mengindahkan Ayat-ayat Hidat Lalu disini juga menceritakan sebuah asar Wafat li wadu il marati Tadi dari bahwa raki-laki boleh berwudu di satu tempat dengan perempuan Lalu Boleh menggunakan air Sisa wudu perempuan Jadi kalau ada istri Istri-istri kita habis wudu Nah air yang sama bisa kita pakai oleh laki-laki Oleh suami untuk berwudu Wata waktua Umar bin Hami min bayati Nasronia Nah sayyatina Umar Pernah berwudu dengan Air hangat Bahkan air hangat tersebut Dari rumah seorang Nasronia Jadi kalau misalnya Kita sedang jalan-jalan Kemudian mampir ke rumah Umat lain non-muslim Kita berwudu pakai air mereka Tidak masalah Dengan catatan Selagi kita yakin air tersebut Suci misalnya Tidak berubah Warna dan lain-lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan sampai channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kaanta sami'ul alim Wadub alayna Inna kaanta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiruka wa azubu ilaih Wa alabaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ina ん Ina 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 Ina